Hai semua, kali ini aku mau masak ikan pindang tongkol pakai bumbu cili padi Ya ampun ternyata ini enak banget, bahkan lebih enak daripada tongkol balado Rasanya pedas, asin, guris, sedikit manis, pokoknya sedap banget ya Apalagi dimakan, dicampurin sama nasi panas, diaduk-aduk kayak gini, ah udah sedap banget ya Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai Untuk bahannya aku pakai 250 gram ikan pindang tongkol, nah ini pindangnya akan aku goreng dulu Seperti biasa kalau goreng ikan pindang tongkol itu ditutup ya, karena biasanya meletup-letup Nah kalau misalnya mau dibalik, aku matikan dulu apinya, baru kita balik ikan pindang tongkolnya Nah ini aku juga memasaknya nggak terlalu lama ya, sebentar aja cukup sampai sedikit kecoklatan Karena kalau terlalu lama nanti ikan pindang tongkolnya agak keras Nah seperti ini udah cukup, akan aku angkat dan kita tiriskan ya Nah sekarang aku akan bikin bumbu chili padinya, siapkan blender atau chopper, masukkan 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih, 2 buah cabai merah besar, 2 buah cabai hijau besar, 10 buah cabai rawit merah, dan 20 buah cabai rawit hijau Nah ini akan aku chopper atau blender, untuk choppernya ini sebentar aja ya, kita chopper kasar, jangan terlalu halus Nah kayak gini udah cukup, hasilnya seperti ini Sekarang aku udah siapkan minyak, ini minyak bekas tadi ngegoreng ikan pindangnya Minyaknya aku buang sedikit biar nggak terlalu banyak Nah sekarang kita tumis cabai-cabai yang tadi sudah kita chopper Tumis sampai wangi, sampai sedikit layu Aku tumis menggunakan api kecil aja ya, biar nggak gosong Kalau udah wangi, udah layu kayak gini, masukkan 1 sendok makan saus tiram Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk 1,5 sendok teh gula pasir Dan 2 sendok makan air asam jawa Nah ini aduk-aduk hingga tercampur rata Jangan lupa dicobain rasanya untuk garam, gula, itu bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya Ini rasanya udah enak, sekarang aku masukkan ikan pindang yang tadi sudah kita goreng Aduk lagi hingga tercampur, biarkan sampai bumbunya meresap Sambil kita aduk-aduk ya Ini bener-bener wanginya, aduh sedap banget Nah ini udah cukup, rasanya udah enak, udah pas Akan aku matikan aja apinya dan siap disajikan Nah ini dia, ikan pindang tongkol bumbu cili padinya Udah selesai aku bikin, ini beneran enak banget Pedas, asin, guris, sedikit manis Dicampurin sama nasi anget kayak gini Terus diaduk-aduk sama bumbunya Aduh ini beneran sedap banget Semoga kalian suka sama videonya Semoga videonya juga bermanfaat Semoga videonya juga menginspirasi kalian Yang bingung hari ini mau masak apa Kalian cobain ya Bumbu cili padi ini rasanya sedap banget Jangan lupa like dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih, selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax